Setelah itu kuasa hukum, saksi AG, teman wanita tersangka MDS yang ada di lokasi saat peristiwa pengadiayaan terjadi membantah kliennya terlibat dalam perencanaan pengadiayaan korban. Menurut kuasa hukum AG, pengadiayaan terjadi mendadak dan sebelum tersangka MDS bertemu korban D, kliennya telah memperingatkan tersangka MDS sebanyak tiga kali. Jumat malam, tim kuasa hukum saksi anak berinisial AG mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Kuasa hukum AG menyebut saat kejadian kedatangan kliennya bertemu korban adalah untuk mengambil kartu pelajar dan beberapa barang lain. Menurut kuasa hukum AG juga menjelaskan kedatangan kliennya bersama tersangka Mario karena memang keduanya berpacaran dan tersangka Mario biasa menjemput kliennya yang saat itu sedang magang. Pihak kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi ini yang tidak ada di media, klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai dua-tiga kali, dua sampai tiga kali, bahkan di mobil saat turun dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia merasakan media memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.